Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dan selamat tahun baru ya teman-teman Selamat tahun baru 2021 dan semoga di tahun yang baru ini di tahun 2021 kita selalu diberikan kesehatan serta perlindungan supaya bisa terjauh dari penyakit atau wabah yang sedang ada dunia sekarang ya dan semoga kita juga bisa meraih apa yang kita imikan di tahun 2022 ini dan tahun baru semangat baru Oke dalam kesempatan kali ini kita akan mereview discovery dari MBS ya ini adalah update-an untuk perbedaannya ini adalah perbedaan tidak adanya lampu mayang ya di bagian atas dan ini hanya polosan ini discovery spesial bismillah kalau nggak salah dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup nanti untuk kredit liverynya saya tulis di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru terisa ya oke langsung saja kita akan review ya untuk modnya ini untuk modnya ini menggunakan mesin Hindu AK8 dan terlihat dari mesinnya juga ada terdapat gundukan atau kuburan yang di bagian depan yang menandakan untuk mesinnya ini berada di depannya dan ini untuk liverynya livery yang discovery 2 ya karena untuk discovery 1 ini bagian face depannya masih putih dan kita cek untuk perlambahnya dulu ya untuk lampu dekatnya seperti ini dan terlihat untuk lampu interiornya disini sudah menyala ya lalu lampu jauhnya sudah menyala ya lampu dim lalu hazard hand kanan lalu hand kiri sudah menyala dengan normal lalu kita cek untuk wipernya kebetulan ini sedang hujan ya ini wipernya ada dua ya wiper tegak dan wiper tidur ini untuk wiper tidurnya berjalan dengan normal lalu kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini menggunakan model yang biasa ya swing ini tidak setting dan untuk pintunya kalau yang sel itu bisa terbuka depan belakangnya kalau yang free itu hanya bisa yang depan saja lalu kita cek untuk bagian belakangnya untuk belakangnya disini agak abu-abu begini dan lampu rendnya sudah menyala kamu mundur lampu hazardnya sudah dan kanan lalu hand kiri sudah menyala dengan normal ya disini dan untuk interiornya ini mantep ya untuk interiornya mantep banget disini untuk detailnya juga mantep banget disini setelah itu kita akan mengecek untuk tombol animasinya untuk animasi pertama disini mengubah wiper tidur menjadi wiper tegak ya dan untuk shape nya ini berubah menjadi sukang rai begitupun juga pengemudinya ya lalu untuk animasi kedua disini anu ya untuk bagian aksesoris seperti boneka boneka ini dan untuk animasi ketiga ini mengubah dari face nya menjadi discovery 2 mantep ya disini modnya gagas sekali disini kita lihat apakah ada lampu bagian tangga ya kayaknya nggak ada ya soalnya ini tergabung sama interior lampunya nggak ada ya dan kita cek untuk wiper tegaknya ya teman-teman untuk wiper tegaknya disini juga sudah normal disini tidak ada kendala untuk lampu discovery 2 normal ya tidak ada kendala kita cek untuk gas serta remnya untuk gas nya ini pas ya untuk gas nya tetapi untuk remnya lumayan pakem dan juga untuk aksesorisnya sudah bisa bergerak ya seperti bagian ini gantungan busway sama bagian kepet sudah bisa bergerak ini sangat cocok sekali bagi kalian yang ingin mencari mode buat mode narik ini cocok ya karena untuk mode nya ini cocoknya untuk bis ekonomi seperti bis harapan jaya lalu bis itu sugeng rayu merah itu cocok ya apalagi nanti kalau diatasnya sini itu ada semacam lampu mayang khusus merah ya kan untuk khusus sugeng rayu kan sudah ada ya tapi yang mirah nya itu belum ada apalagi nanti dipadukan dengan sepian balap kan bis ekonomi itu kebanyakan menggunakan sip sepian balap ya jadi lebih enak gitu untuk suasananya seperti di dunia nyata tapi untuk keseluruhan ini mode nya keren banget disini untuk kecepatannya tembus 120an dan untuk remnya ini lumayan pakem ya dan bagi kalian yang berminat dengan mode nya ini silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan oke mungkin cukup video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini dan bila ada kekurangan atau salah kata saya minta maaf Selamat Tahun Baru Salam Musit Bumani